Di video saya, How to Mendidik Anak Jadi Pengusaha, saya pernah mengutip sesuatu kata-kata yang salah kaprah. Nak, bapakmu itu dulu susah. Bapak nggak kepengen kamu susah. Nah ini hati-hati dengan perkataan ini. Bisa melemahkan generasi-generasi berikutnya. Dan saya melihat itu sudah terjadi dengan generasi sekarang. Kenapa? Karena di generasi-generasi sebelumnya, dan juga termasuk mungkin generasi saya juga, yang dulunya susah, sekarang mungkin lebih makmur, atau lebih baik daripada orang tua kita, secara perekonomian, terus kita mengatakan perkataan itu. Dan ini menghasilkan generasi yang lemah. Hati-hati. Harusnya bagaimana? Harusnya gini, Nak, dulu bapakmu itu susah. Kamu juga harus susah. Karena susah itu yang menghasilkan kekuatan. Ingat ini, di episode kali ini saya ingin membahas masalah kata-tanda petik susah itu, di-breakdown lagi, seperti apa susah yang dimaksud. Jangan salah kaprah ya, bahwa mungkin ada jalan teknologi, terus kita tidak menggunakan teknologi, ya itu salah. Tapi, di balik teknologi itu pun juga ada life skill yang harus kita perdalam lebih dahulu sebelum kita menggunakan teknologi. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya memiliki seorang ayah pendidik yang sampai sekarang menjadi role model saya, meskipun beliau sudah almarhum. Ayah saya pernah mengatakan seperti ini. Mungkin Anda juga bisa menonton videonya. Ya, kamu jangan kerja karena uang. Kerja karena tiga hal ini. Yang pertama, bangun skill. Yang kedua, bangun credibility. Dan ketiga, bangun network. Tapi inti sarinya, untuk membangun tiga hal yang tadi itu, inti sarinya adalah jangan hitungan. Hitungan secara uang dan hitungan secara tenaga, terutama di usia muda kita. Nah, ini pun juga nanti ada penutupnya. Ringan tangan dalam membantu dan ringan kaki dalam melangkah. Untuk membangun tiga hal tadi itu, saya akan menghubungkan dengan bukunya Malcolm Gladwell yang berjudul The Outliers. Di dalam bukunya Malcolm Gladwell juga disebutkan tentang hukum 10 ribu jam untuk menjadi seorang maestro dalam bidang apapun itu. Hukum 10 ribu jam pada dasarnya sederhana saja. Bagaimana kita menciptakan 10 ribu jam kita ini yang menghasilkan intuisi, menghasilkan skill yang terasah di bawah sadar kita, apakah kita mau menempuhnya 10 ribu jam itu dalam waktu 10 tahun, dalam waktu lebih pendek mungkin 7-8 tahun, dalam waktu 5 tahun, atau bisa jadi mungkin dalam waktu 3 tahun. Tinggal dihitung saja. Ini 10 ribu jam, dalam artian 10 ribu jam beneran ya teman-teman. Dan tinggal satu hari Anda investasi berapa jam untuk membangun 10 ribu jam tadi itu. Itu yang membuat jangka tempohnya lebih pendek atau lebih panjang. Nah, ini juga akhirnya nyambung yang tadi saya sebut namanya cari susah. Yang ayah saya mengatakan juga jangan hitungan masalah waktu dan tenaga. Apa itu? Ini saya praktekkan, saya sudah videokan dalam membangun 3 hal tadi itu. Dari ajaran ayah saya ini sebetulnya saya melihat sendiri hasilnya seperti apa baik itu terhadap orang lain ataupun juga saya mengalaminya sendiri. saya ceritakan yang pertama saya punya seorang kawan dulu saya pernah cerita juga bahwa kawan saya ini seorang tukang beca. Dan waktu itu dia karena dia senior saya di STM dia sebenarnya tidak satu STM dengan saya tapi dia di belakang STM saya cuman teman main lah begitu. Pada saat dia kelas 3 artinya saya kelas 2 nih kemudian dia lulus nih lulus STM kemudian apa yang terjadi dia susah cari kerja. Nah kemudian dengan perantaraan seorang bruder penyalur tenaga kerja yang menyalurkan tenaga kerja di tempat perusahaan ayah saya di Lampung pada saat itu bukan perusahaan ayah saya maksudnya tempat ayah saya bekerja di Lampung kemudian ayah saya mengatakan gini ya itu si Supri suruh berangkat aja ke sini papa ada peluang kerjaan buat dia nah bisa disalurkan akhirnya dia ini teman saya Supri disalurkan oleh seorang bruder itu ke tempat outsourcingnya Adidas sepatu nah karena pabriknya itu belum jadi baru bangun pabrik dia itu apa kerjaannya ngangkat ngangkat nah sampai setelah suatu saat begitu pabriknya udah mulai jadi mesin-mesin mulai didatangin ke situ pabrik itu mencari tenaga teknisi baru nih mencari tenaga teknisi untuk mempelajari mesin-mesin itu nah dia sebagai orang yang ditandain rajin terus dia dikirim ke Jerman saya gak ingat berapa bulan dia dikirim ke Jerman dan seperti biasanya teman-teman saya ini cukup akrab dengan orang tua saya dengan ayah saya kenapa? karena ayah saya dianggap sebagai seorang yang namanya orang bijak lah seperti itu sering bahkan teman-teman saya itu datang ke rumah saya itu tidak nyari saya ya om ada selalu tanya gitu om ada dia gak nyari saya nyari papa saya untuk apa? untuk berkonsultasi lah begitu nah singkat cerita ini teman saya ini sudah sampai ke Jerman surat-suratan sama ayah saya gak sama saya loh ini surat-suratan sampai singkat ceritanya apa? ayah saya menulis surat begini pri sebisa mungkin kamu cari alasan bagaimana kamu bisa stay lebih lama di sana dan manfaatkan waktumu sebaik-baiknya jangan banyak tidur ringan tangan lah dalam membantu orang lain kalau kamu sudah selesai kerjaanmu minta kerjaan lagi itu ayah saya bilang seperti itu dan alhasil apa? dari advice ayah saya itu teman saya berhasil mengundur satu bulanan kira-kira atau berapa minggu lah itu itu berhasil diundur dan apa? untuk apa? mempelajari tidak hanya berhubungan dengan mesin yang dia pelajari tapi juga ini loh jalan-jalan ke tempat Jerman sana itu itu duitnya dihabisin untuk belajar intinya di situ dan dia pulang banyak punya wawasan tentang Jerman itu seperti apa singkat cerita dia pulang dan akhirnya dia mendapat jabatan dari engineer ke manager dengan sangat cepat sekali kenapa? karena unjingnya sederhana ringan tangan dalam membantu dan ringan kaki dalam melangkah silaturahmi dan ini pun juga saya praktekkan pada saat saya kerja praktek di Nasional Gopel waktu itu saya sebetulnya mendapatkan jatah kerja praktek itu tiga bulan tapi memang hanya bisa dua bulan saja di Nasional Gopel saat itu tahunnya gak usah saya sebutin ya saya agak sekitar tahun lama ya nanti ada ketahuan umur saya berapa nah intinya di dua bulan itu kita kerja praktek berapa orang ya saya lupa bertujuan orang lah kita-kira di dalam situ dan pas dapat kerja praktek itu ternyata saya mendapatkan satu tempat yang hanya satu bagian sederet ini saja yang tidak menyeluruh di semua bagian di pabrik itu saya akhirnya agak sedikit kecewa sih tapi sebelum itu terjadi saya udah nembung duluan kepada supervisor saya yang menangani kerja praktek kita nih saya bilang ibu saya izin boleh gak saya itu mempelajari semua bagian tidak hanya persatu lain production ini saja loh saya kalau kamu mau ya silahkan nah itu gimana nanti prosedurnya ibu ya kamu buatin jadwalnya aja minggu ini dimana minggu ini dimana silahkan kamu buatin aja saya tanda tangan nanti kamu langsung praktek nah saya minta seperti itu dan teman-teman saya ada yang ngomong seperti gini nih wong DKI gampang kok golek susah dia bilang seperti itu orang dikasih gampang dikasih mudah kok nyari susah terus saya bilang gini ya memang saya cari susah saya bilang gitu kenapa? karena ya buat saya susahnya ini menghasilkan keilmuan buat saya saya gak mau cuma ada disitu aja saya belajar cuma satu petak itu aja gak mau saya atau mungkin satu line production yang cuma segitu aja gak saya mau di bagian-bagian lain dari mounting sampai yang namanya packing ternyata packing pun juga ada ilmunya QC pun juga ada ilmunya dan itu saya pelajarin banget teman-teman ya nah ini saya mendapatkan ilmu banyak dari kerja praktek yang saya cari susahnya itu gak selesai sampai disitu nasihat ini masih saya pegang pada saat saya kuliah saya kuliah ngambil jurusan elektron juga dan elektronnya sistem kontrol pada saat itu saya kepingin banget belajar tentang robotik dan itu baru diajarkan tentang sistem kontrol itu di semester ke-6 sedangkan saya waktu itu semester 4 saya mikir gini kok kelamaan ya nunggunya terus saya kepingin curi start saya tanya kepada kakak saya yang kuliah di Surabaya juga dan di Kilitro juga saya tanya jadi kalau di rumah saya memang biasa nyangkar ya saya tanya gini gue punya guru sing jago micro control atau micro processor gak dengan bahasa Jawa medoknya seperti itu nah kayak saya bilang ada itu namanya Pak Sihono Masya Allah nih ini guru saya micro control microprocessor terima kasih buat Pak Sihono terus saya tanya Pak saya kalau mau belajar sama Bapak bagaimana nih caranya ya sudah kamu buatin satu kelompok aja nah karena beliau waktu itu juga kuliah disana juga dengan biaya sendiri ya beliau membutuhkan biaya juga sudah lah jadi kita untung sama untung nah kamu kumpulin 10 orang satu orang setahu saya itu seingat saya 30 ribu rupiah berarti 300 ribu 10 orang kamu gratis nah beliau bilang gitu artinya 11 oke Pak berarti 11 orang 300 ribu ya ya sudah gak usah gratis ke saya biar 300 ribu dibagi 11 aja dan akhirnya saya kumpulin teman-teman eh teman-teman nanti kita tuh mau kemana sih menuju nya kita kan tujuannya kita mau belajar ini lambok kita curi saat duluan yuk jangan menunggu tapi kita menyerbu mau gak nah dulu saya punya influence terhadap teman-teman ini terutama terutama ini teman-teman grup yang saya contekin nah sudah saya ajakin belajar sama-sama akhirnya dari situ terkumpul nih dan bagi bersama-sama kalau yang kurang gak apa-apa yuk kita tombokin lebih lah gak usah hitung-hitungan berlebih disitulah di semester 4 kita sudah belajar ilmunya semester 6 bahkan waktu itu saya di semester 6 sudah cukup siap untuk membuat tugas akhir tapi tidak bisa ya kenapa tidak bisa karena semesternya ganjil-genap kan kalau mau membuat tugas akhir terus di semester 8 SKS sudah hampir selesai semuanya ya terus apa yang saya lakukan saya bantuin kakak kelas untuk membuat tugas akhir itu jadi sekali lagi saya cari susah saya tidak cari mudah dan membantu tadi itu hasil dari ajaran ayah saya untuk ringan tangan lah dalam membantu dan itu pun juga Alhamdulillah menghasilkan yang saya inginkan yaitu apa lulus tercepat di kampus saya saya lulus dalam 4 tahun saat itu sudah tercepatnya mentok ya 4 tahun dan Alhamdulillah juga tugas akhir saya ini dalam indeks yang memuaskan memuaskan ini apa sih pokoknya intinya Allah nilainya Alhamdulillah Masya Allah oke saya lanjut ya teman-teman kemudian masuklah saya ke dunia kerja di dunia kerja saya lagi saya ingat lagi kata-kata saya ingat ya ringan tangan dalam membantu siap jangan hitung-hitungan sama bosmu juga hitung-hitungan maksudnya apa hitung-hitungan waktu dan hitung-hitungan jobdesk nah ini seringkali nih yang terjadi kan kalau kerja hitungannya jobdesk jobdeskku apa enggak kalau kamu bisa belajar sebanyak mungkin ya itu semakin bagus ini yang saya pegang saya pernah videokan juga bahwa saya kerja Senin sampai Minggu teman-teman saya kerja Senin sampai Minggu tidak Senin sampai Sabtu hampir satu tahun full dan saya kerja di sana satu tahun empat bulan di Astra nah apa yang saya lakukan saya pelajarin ujungnya perusahaan sampai ujungnya perusahaan dan saya kerja masuk kerja jam 7.04 padahal jam kerja jam 8 kurang 1.04 pulang kerja jam 5 kurang 1.04 saya pulang kerja paling cepat jam 6 rata-rata jam 6 jam 7 nah apa yang saya lakukan selain membereskan pekerjaan saya kalau kerjaan saya sudah beres biasanya saya tengok kanan tengok kiri apa itu tetangga saya teman saya eh lu sudah selesai belum kerjaan lu masih ada yang numpuk gak ada nih Jih boleh gue bantuin gak wah beneran Jih nah biasanya kan memang teman-teman itu kalau sudah selesai ya mesti nganggur-nganggur wah sudah lah selesai ongkang-nganggur oh job desknya sudah selesai enggak saya justru pengen belajar kenapa ini saya ini bagiannya saya bagian purchasing atau pembelian teman-teman pembelian di technical produk-produk teknik nah yang saya pegang di fabrication teman saya ini di electrical ada yang stationary wah menarik ini buat saya ayo saya mau belajar juga nah terus gini ajarin aku nih kalau ini cari dimana ini cari disini-sini Jih oke deh aku cari searching terus saya kontakin nah dan disinilah saya belajar saya dapet ilmu tidak satu bagian saya saya dapet bagian teman saya udah selesai saya tanya mas udah selesai belum sama senior saya juga udah masih ada kerjaan enggak belum di Jih masih banyak nih bantuin dong nah disini mas aku bantuin ini kemana ini ke si ini ke si itu jadi yang tadinya saya penjubalan pembelian ke tempat luar negeri saya juga kenal pembelian luka kemana saja sudah ke kontraktor kemana saja itu saya dapet disitu nah karena apa mau bantuin teman jadi saya dapet ilmu saya gak rugi mungkin secara tenaga saya seolah kayak rugi secara waktu secara kayak saya rugi secara job desk secara gaji secara saya rugi kenapa? gajinya sama saya effortnya lebih tapi sebenarnya saya tidak rugi saya untung untung apa? untung ilmu tadi itu skill, credibility, network skillnya saya dapet kredibilitas juga dapet juga akhirnya dapet apa? saya membangun nama baik saya dari mana? ya diantara teman-teman juga iya dan jaringan network tadi itu juga iya ke tempat customer atau supplier juga iya saya kerja Senin sampai minggu pas satu minggu saya masuk itu saya gak pernah kepikiran loh teman-teman bahwa ini ternyata membangun kredibilitas saya gak pernah kepikiran kenapa? karena pas satu minggu saya nge-fax ke sana itu itu ternyata supplier nandain jadi bos saya sampai sekarang itu kan gak tau bos saya gak nandain saya mungkin tidak tau saya gak lapor saya gak charge overtime nah tapi ternyata ada orang yang nandain kita dan itu menjadi kredibilitas kita dan itulah orang-orang yang memberikan investasi ke tempat saya pertama kali disitu saya lanjutkan perjalanan saya sampai saya keluar dari Astra dan kemudian saya membangun usaha saya disini pun juga saya masih memegang amanah ayah saya yang mengatakan bahwa jangan hitung-hitungan nah di dalam bisnis pun juga saya membangun relasi pada dasarnya apa berbasis kedekatan saya dengan para customer-customer saya yang sama dulu saya juga pada saat saya menjadi customer mereka saya juga tidak hanya sebagai oh ini customer terus mereka vendor saya terus saya injak-injak mereka tidak dan insya Allah saya permudah mereka yang saya bisa permudah nah begitu juga pada saat di sisi sebaliknya akhirnya saya menjadi jadi seorang supplier dan mereka menjadi customer-customer saya dan saya ini teman-teman pada dasarnya tidak suka jualan serius saya ngomong saya itu tidak suka jualan maksudnya apa kalau saya nawarin produk atau sesuatu itu saya tidak gimana ya tidak enakanlah hati saya itu teman-teman nah apa yang bisa saya lakukan itu saya biasanya menawarkan bisa saya bantu terus kadang mereka bingung lah bantu apa pak pas begitu kenalan mungkin ibu atau bapak ada tidak produk-produk atau istilahnya barang-barang yang tidak dapat mungkin sudah tahunan nah ini ada namanya PR atau purchase requisition permintaan pembelian yang biasanya sudah mati tidak bisa dicari lagi barangnya karena mungkin produknya obsolete part number saya salah dan seterusnya nah saya bilang gitu saya spesialisasi disitu bisa tidak saya bantu mencari barang-barang yang sudah lama tidak bisa dicari itu yang saya katakan dan sudah tahunan saya tanya begitu beneran ini pak iya saya coba saya coba saya gak janji saya coba akhirnya disitulah posisi saya sebagai orang yang membantu teman-teman tidak sebagai orang yang menawarkan saya punya produk ini macam-macam gak begitu nah dari yang dua tahun alhamdulillah bisa jadi dua jam saya cari dan dapat dan ini ini cara saya memindah hubungan saya menawarkan bantuan lebih dahulu tidak menawarkan produk ini ngeyel jualan gak begitu tapi tidak selesai sampai disitu teman-teman saya ingin berhubungan baik sama mereka itu tidak sebagai hanya seorang klien nah suatu saat nih pernah nih ya ya bismillah masya Allah tabarikallah mudah-mudahan menjadi ria kenapa? karena ini cerita kisah saya kisah persediaan saya dengan para customer-customer saya itu apa itu? suatu saat saya ditelepon di malam hari tentu aja sudah jam kerja selesai ya ini oleh salah seorang customer saya Jay eh Jay mau tanya sorry ganggu malam-malam lu ada jirigen gak Jay? jirigen buat apa? buat air berapa liter butuhmu? ya kalau ada yang yang gede tuh oh 25 literan ya Jay berapa banyak? ada 4 gak Jay? ada-ada ini kamu buat apa ya? buat nyangkat air kamu airnya ada gak? gak ada Jay tempatku lagi mati air oh berarti kamu butuh airnya juga? ya kalau boleh Jay dia bilang gitu nah terus udah dah bisa-bisa udah ngomong aja gitu sama aku to the point nah saya kadang sama customer pun juga sudah cukup deket ya ya ini kebetulan yang satu ini memang waktu itu sepupu saya kerja satu departemen sama dia juga jadi pas banget saya kerennya jadi deket sama dia selesai dari situ apa? saya angkatin nih apa jirigen-jirigen itu ke tempat dia nih terus saya tuang saya tuangin tempat apa kamar mandinya dia ke kamar mandi kemudian pas saya keluar saya liat loh kok ada anak kecil terus ada perempuan saya tanya itu siapa? oh itu kakakku loh saya lagi mikir nih ada kakakmu perempuan ada anaknya suaminya kemana? saya tanya begitu ya kok gak bantuin masa Jay begitu kan? lagi sakit sih di kamar oh terus saya tanya mbak masnya sakit apa? saya tanya begitu kan? biasa itu jaya demam oh demam mau gak saya antar ke dokter sekalian? ya singkat cerita saya antar ke dokter dan hubungan kita jadi sangat deket sampai saya itu sedekat apa? orang tuanya pun akhirnya deket sama saya nganggap saya kayak sudah kayak anak sendiri saya dipanggil ke tempat Pak Limbang main ke tempat sana juga ke tempat orang tuanya ya setelah itulah dan kemudian kakak Radi ini yang suami istri punya anak itu sampai dia kerja di Singapur kalau saya ke Singapur saya nginepnya di rumahnya dia kalau dia ke Batam dia nginepnya mereka nginep di rumah saya bahkan waktu itu kan saya masih bujangan saya cuma punya satu kamar aja yang ber AC ya itu di luar udah gak ada ACnya panas banget lah ya nah ACnya AC window lagi tapi kamarnya cukup besar itu satu keluarga anak istri suami sepupu itu nginep di satu kamar bersama-sama semuanya akhirnya lucu juga kan ya itulah yang apa kedekatan kita sampai seperti itunya nah ini saya beruntung gak saya beruntung kenapa saya mendapatkan sodara dan ini kan mahal teman-teman dan hubungan saya itu rata-rata dengan klien-klien saya itu hubungannya begini makanya saya sebenernya gak suka sih hubungannya namanya transaksional doang saya kepengen udahlah jadi kan ini persaudaraan gitu loh bukan masalah cuma sekedar untung rugi dalam transaksi doang aja saya gak suka seperti gitu makanya kalau saya cuma berbicara masalah tanaksasional biasanya saya apalagi dibanting-bantingin dibanting-bantingin harga dibanting-bantingin harga udah gak usah deh kesana aja deh itu yang saya lakukan nah sampai disini cerita saya mudah-mudahan anda bisa mengambil intisarinya apa sih intisarinya teman-teman saya cuma mau berpesen nih kepada generasi muda saya sudah tidak muda lagi meskipun semangat saya masih muda tapi saya sudah paham saya setengah tua generasi muda dulu sama sekarang sebetulnya masalahnya sama juga banyak dari mereka yang cuma cari muda saja tidak mau cari susah tanda petik tadi itu tapi zaman sekarang ini lebih banyak prosentasenya dibandingkan zaman dulu itu yang saya perhatikan justru menurut saya anda bisa menjadi racing star diantara mereka dengan lebih mudah kenapa? kalau dulu esportnya mungkin 100% baru kelihatan nonjol atau 80% kelihatan nonjol sekarang mungkin anda dengan 50% kapasitas aja lebih rajin sedikit itu anda sudah kelihatan dibandingkan rata-rata di tempat kerja anda anda pulang lebih lambat kerja lebih rajin sedikit aja anda udah nyolok kenapa? karena generasi sekarang mungkin banyak yang thank you banget gitu loh nah tapi saran saya bahkan jauh sebelum itu saran saya carilah susah kalau sekarang anda masih kuliah manfaatkan waktu anda semaksimal mungkin selain untuk belajar sebisa mungkin juga kalau pasang anggur magang dan kalau ada acara-acara jadilah volunteer-volontir ingat ya saya banyak mendapatkan orang-orang terbaik di organisasi saya justru dengan mencari mereka di tempat apa? event-event saya pas mereka menjadi volunteer makanya event-event kami ini biasanya berbasis volunteerism nah jadilah volunteer-volontir itu jangan mikir duit justru ya kenapa? karena anda bisa mendapatkan keilmuan jaringan kredibilitas lebih daripada sekedar duit itu yang nantinya suatu saat menjadi habit anda kalau ini jadi habit anda menjadi karakter anda dan ini menjadi bola salju akan bergulir yang nantinya insyaallah rejeki itu bahkan tidak perlu anda jemput lagi akan mendatangi anda pesan saya terakhir ringan tangan dalam membantu ringan kaki dalam bersilotromi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati